Hai hai hai, kembali dengan ide kreatif sesara nyentri. Yeay! Masih ingat kan tutorial membuat kota Mika? Yups, kali ini nyentri membuat dengan pola bentuk plus. Polanya seperti ini. Pola ini lebih sering dipakai dibanding pola lainnya. Karena lebih mudah membuatnya. Tapi tergantung ketelitiannya. Memang lebih mudah, tapi lumayan banyak membuang sisa potongan Mika-nya. Yuk kita mulai memotong Mika rigitnya. Nah, yang sudah nyentri potong sesuai pola bentuk plus. Tuh, seperti tanda plus kan? Hehehehe. Mika ini akan nyentri bikin garis lipat. Dengan cutter. Nggak. Nih, nyentri perlu bantuan alat ini. Dan penggaris. Nih, dibuat garis lipat seperti ini. Nyentri menekannya, sehingga terbentuk garis lipatnya. Pastinya alatnya membentuk lacip, tapi tidak tajam. Jika alatnya tajam, bisa-bisa Mika-nya tergores, bahkan terbelah. Jika sudah, saatnya dilipat. Hati-hati, harus disesuaikan dengan garis lipat tadi. Jangan sampai sembarangan terlipat. Bisa jelek hasilnya nanti. Jangan sampai sembarangan terlipat. Menembelkan antar sisi Mika. Juga dilipat. Semakin ditekan garis lipatnya, semakin mudah melipatinya. Ukurannya nggak lebar-lebar. Hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Sekarang, Nyentri tinggal membentuk dan menguncinya. Jadi kotak seperti ini. Mau dengan bantuan double tip atau lem tembak nih? Nyentri menggunakan double tip aja deh. Bisa sih menggunakan lem tembak. Tapi kadang lem tembaknya mudah terlepas. Tergantung kualitas lem tembaknya. Memang Mika selalu menggulung dan melenggong. Tapi jika sudah dilipat dan dibentuk, nggak akan melenggong lagi. Tergantung ukurannya. Double tip ada berbagai macam ya. Bisa menggunakan double tip 3M jika ingin lebih kuat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sudah jadi. Tuh, keren kan? Sekarang kita coba dengan kotak hantaranya Mantap Sudah sesuai deh Mika dengan pola plus lebih cepat membantuknya Tergantung ke telitiannya sih Pastinya kotak Mika penutup hantaran lebih efektif jika membuat sendiri Kenapa? Ya tentu karena bisa disesuaikan dengan ukuran isi hantaranya Jika pilih langsung jadi Kadang-kadang terlalu rendah Atau kurang tinggi Kadang-kadang kurang sesuai dengan ukuran kota hantaranya Berkreasi itu asik kok Dan hasilnya pasti menyenangkan Pilih aja pola pembuatannya Dan aksesorisnya sesuaikan dengan tema yang diinginkan Sang calon pengantin Oke jika belum jelas tinggal tanyakan di komentar video ya Nanti akan nyetri jawab sebaik mungkin Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Nyetrik The Craft Masih lanjut loh ide-ide hantaran seseraan yang unik dari Nyetrik Sampai jumpa lagi Salam kreatif Nyetrik Sampai jumpa lagi Terima kasih.